Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai welcome di channel youtube saya Isakambali Alhamdulillah hirabila alamin Ini adalah episode ketiga di playlist freelancer Yes saya punya playlist baru di channel youtube saya Namanya freelancer dimana episode 1 saya membahas Gimana sih cara jadi freelancer Freelancer dari jasa menulis artikel Episode kedua saya bahas jadi freelancer Tapi dari jasa bikin website Dan yang ketiga saya akan membahas tentang jual jasa backlink Jadi sebenarnya itu ini beririsan banget dari episode 1, 2, sampai ketiga Yang satu skill artikel menulis Yang kedua skill website Dan mix keduanya adalah jasa backlink Langsung saja monggo subscribe dan feel free buat diskusi serta komen di kolom komentar ya Oke langsung Kalau ngomongin dunia freelancer jual jasa backlink Ini adalah mayoritas mereka adalah pemburu-pemburu cuan yang kerja dari rumah Oke Lalu toolsnya apa aja yang disediakan sih Yang disiapkan sebelum kamu masuk ke dunia jasa backlink Satu webmu itu sudah terisi Dalam artian sudah ada artikelnya Dan sudah diindeks oleh google Plus DAPA google site-nya jelas Indeksnya jelas Sudah ada ya Nah nanti akan saya jelasin nih contoh-contohnya Yang kedua rajin update konten Jujur untuk poin kedua Tidak semua website yang kami punya Itu rajin update-nya Kadang-kadang sebulan sekali Sebulan tiga kali gitu ya Tergantung dari si owner dan si team itu ya Jadi toolsnya Nah nanti teman-teman pasti akan bertanya Apa itu DA Domain authority PA Page authority Atau google site Biar kalian gak ngeblank banget Kalian bisa googling Atau ngeblok-ngeblok video youtube lain Apa itu DA PA Dan bagaimana cara menaikannya Kalau tips saya sih Semakin kalian sering bikin konten yang bagus Artikelnya bagus Dan berbobot Biasanya Good nanti di google ya Oke Marketnya siapa ya mbak Isa Marketnya ada brand business Karena saya beberapa kali Dapet klien itu Dari brand Ini contohnya kita dapet klien dari uhamka Dia promosi bahwa uhamka Sekarang menyediakan kuliah online Terus ini feed Dia punya produk baru Dia akan promo Ini dibawahnya ada aqua Seru banget pokoknya Ini ada perumahan Di depok ya Oke Terus ini Sewa bus Di Jakarta Ini toko online untuk komputer Hipno di Jogja Dan lain-lain Jadi Jasa backlink ini Sebenarnya apa sih mbak Isa Jasa backlink ini bisa dibilang Hampir mirip kayak artikel review ya Jadi kalau misalnya nih kalian mau nge-review sebuah produk Bilanglah pasta gigi gitu ya Kalian nge-review A, B, C, D, E produknya dalam bentuk tulisan Bedanya adalah Ketika kalian bikin jasa backlink Itu ada link yang dicantumkan Dalam artikel tersebut Contohnya ini Ini ada link dan kata kunci yang di request sama klien Yang di request klien adalah kuliah online Linknya ketika saya klik Dia akan mengarah ke Online learningnya uhamka Gitu Ini juga online learning Oke Ini jadi Contohnya seperti ini Ya Udah kebayangkan Jadi kalau jasa backlink itu ada link si klien Di website kita Tujuannya apa mbak Isa Tujuannya adalah biar webnya klien itu naik Karena dipromosikan sama kita Nanti kalau teman-teman mendalami dunia SEO Search engine optimasi Otomatis masuk kok Ngebahas tentang backlink Dan kalian pasti akan ngelakuin backlink Jadi kalau sekarang Ngedengerin nih Ngedengerin tentang ngomongan backlink-backlink Udah Rekam aja dulu Gitu Terus tulis Apa aja Hal-hal yang kira-kira kalian gak paham Feel free buat diskusi Atau tulis di kolom komentar Insya Allah next saya bikin video jelasnya Jadi Cara belajarnya bertahap dulu Emang gak semuanya langsung ngudeng Belum aja bikin website Sekarang udah ngomongin backlink Rekam aja dulu gitu ya Nanti pelan-pelan teman-teman belajar Oke Ini balik lagi jasa backlink Pengusaha yang ingin menaikkan traffic ke webnya Gak jarang saya nemuin market Dimana dia gak punya website Tapi pengennya itu Ada link nomor whatsappnya dia Atau link google mapsnya dia Google businessnya dia Atau ke social medianya dia Saya sering nemu yang klien seperti ini Gitu ya Jadi sangat terbuka besar Dan mayoritas Klien-klien kita juga Ini brand gede gitu loh Jadi teman-teman Banyak banget brand gede yang Pake jasa kita Gitu jadi gak usah khawatir Kalau kalian misal Pengen Nyari customer jasa backlink Gak usah takut Sebenernya brand-brand gede Contoh kayak aqua Pentin Rejoice Itu banyak banget Pasang backlink Gitu ya Nah ini Uzone Dia Uhamka lagi Bahkan Unicef pun Pake jasa backlink Oke Nyampe sini sudah oke Jadi kalau penjelasannya agak ribet Santai aja Oke lanjut Lanjut lagi Ribet ngomongnya Kelebihannya Pertama Kalian dapat income tambahan Bahkan jadi utama Dari jasa backlink ini Semakin banyak klien yang di handle Otomatis Pemasukan makin tinggi Tapi jangan lupa Ada pengeluaran Dimana Harus bayar domain Bayar hosting website Terus Kalau kalian gak bisa nulis artikel sendiri Kalian harus bayar team Nah disana Harus disiapkan Oke Paling enak Terkadang saya punya beberapa klien Artikelnya sudah disediakan oleh mereka Jadi saya cuma tinggal copy Dan masukin ke website aja Jadi kerjanya cuma begitu aja Gampang banget Nah Si Kelebihan jasa backlink ini Teman-teman bisa jual secara langsung Promo via status WA Social medianya Bahwa saya menyediakan jasa backlink Atau Join platform penjual jasa backlink Dalam hal ini Ini ada satu platform Yang saya sudah join agak lama Alhamdulillah Pembayaran juga lancar Gitu ya Dan oke Gitu ya Dan ini dalam Nah ini platformnya namanya Raja backlink Teman-teman bisa lihat Website saya Ini ratenya Dari yang termurah 45.500 Per backlink Sampai Rat saya Pribadi Ada yang Isa 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 Kambali berapa Isa Kambali sekarang 185.000 Per backlink Per artikel Gitu Dan ini harganya berubah Tergantung dari DA PA Google sitenya berapa Gitu ya Jadi teman-teman akan Kebaca deh Maunya gimana Oke Kalau yang tadi kita bahas Dia Promoriao ya Promoriao mana Nah Promoriao tuh DA nya 8 PA nya 14 Google sitenya 87 Harganya Di harga 73.700 Dan ini Belum termasuk Nanti pemotongan 30% Untuk tim marketingnya Raja backlink Ya namanya kita Nebeng Otomatis kita Harus juga ada Biaya yang dipotongkan Jadi gak masalah Karena kita juga Gak promosi langsung Mereka yang promosi Terus Advertisernya yang milih kita Ya It's okay Ada potongan Nah Jadi teman-teman Bisa pemasukannya Langsung Ketika ada yang Order via WA Via website kalian Atau via Sosmet Mongo Atau order Via platform yang lain Selain Raja Backlink Saya juga join Di Sosiago Sama Ada platform lain Cuma Kodarullah Rezekinya Kalau dari platform Saya paling banyak Dapet dari RMB ini Dan lumayan Dapet gajian lah Gitu ya Kalau teman-teman Mau join Mau join Jualan jasa Backlink disini Feel free Nanti saya kasih linknya Atau Mau beli jasa Backlink Dari si platform ini Juga feel free Nanti saya kasih linknya Gitu ya Jadi Bisa Kalian jadi freelancer Kerja di rumah Meskipun kalian ibu rumah tangga Kayak saya Kalian mahasiswa Bisa Teman-teman itu Langsung jualan jasa Backlink Ini Skillnya Yang harus dikuasain Gak beda jauh Dengan skill Website Sama Menulis artikel Itu beririsan banget Jadi Kalau menurut saya pribadi Episode 1, 2, 3 Ini Sangat berkaitan Nanti pun Ketika nanti saya bahas Freelancer Jasa Admin Softmed Akan makin berkaitan juga Jadi Moga-moga teman-teman Gak bosen Dan teman-teman Bisa explore Lebih banyak Sekali lagi Feel free Buat diskusi Karena saya tahu banget Saya pemula Saya alumni pertanian Jadi saya tahu banget Rasanya Memulai sesuatu Yang gak saya mudeng Jadi Kalian silahkan diskusi Di kolom komentar Kita Bismillah Semoga bisa bantu Bisa Sama-sama support Sama-sama doain Usaha teman-teman lancar Usaha saya lancar Dan kita semua sehat Wafiat Gitu Ini adalah Freelancer Dari jual jasa backlink Episode ketiga Langsung saja Meluncur Dan Eksekusi Pelan-pelan belajar Bismillah Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah subscribe Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih